Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat salah satu rumah yang terkonfirmasi menjadi tempat pengambilan gambar produksi film porno. Polisi menyatakan ada tiga rumah yang digunakan oleh komplotan pembuat film porno. Nah, rumah di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan ini adalah salah satunya. Rumah di kawasan ini disebut disewa oleh orang dengan sistem kontrak hampir setahun yang lalu. Pemilik rumah tidak tahu kalau pengontrak ini kemudian justru menyalahgunakan rumahnya itu untuk syuting film terlarang. Polisi terus mengembangkan penyelidikan kasus rumah produksi film porno di Jakarta. Saat ini ada lima orang yang dikenakan status tersangka. Kelima tersangka sebelumnya kedapatan berada di dua rumah yang menjadi sasaran penggerabakan polisi. Satu di kawasan Pasar Minggu, lainnya di Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Komplotan pembuat film porno ini terungkap dari hasil patroli siber tim Polda Metro Jaya. Selain menahan lima tersangka, polisi mengamankan barang bukti, alat-alat syuting, dan juga editing film porno. Lalu sudah sejauh mana penyelidikan polisi untuk kasus rumah produksi film porno ini? Maria Asegaf, rekan kami akan menyampaikan informasi terbaru langsung dari Polda Metro Jaya. Maria, perkembangan terbaru mengenai penyelidikan produksi film porno ini? Ya, jika ditanya sudah sejauh apa, Alfad dan juga pemirsa jawabannya adalah memang hingga saat ini. Seperti yang kita tahu bersama, tadi Alfad juga sudah jabarkan, paling tidak pihak distribusi porno da Metro Jaya sudah mengamankan. Ada lima orang tersangka, yaitu diantaranya mulai dari produser, sutradara, kameramen, kemudian sound engineer, dan juga sekretaris dari rumah produksi yang juga berperan sebagai pemeran dalam beberapa film yang diproduksi oleh rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan tersebut. Dan tidak akan berhenti di sana saja, tapi pihak polisi yang juga akan memanggil total ada 16 orang, yaitu 11 orang wanita dan juga 5 orang pria. Seluruhnya ini adalah para pemeran, dalam total ada 120 film porno yang diproduksi oleh rumah produksi tersebut, di mana kita tahu bersama paling tidak dalam satu film itu berdurasi sekitar 60 hingga 90 menit. Nah, 16 orang ini sudah dilayangkan surat pemanggilan pada hari Jumat besok, dan kita akan tunggu apakah esok hari mereka akan datang sendiri ataupun bersama dengan kuasa hukum mereka. Karena paling tidak fokus pemeriksaan terhadap 16 orang yang berperan sebagai pemeran dalam film dewasa tersebut, paling tidak pihak kepolisian atau penyidik dalam hal ini akan memintai keterangan mereka apa, alasan mereka kemudian ikut serta dalam pembuatan atau produksi film tersebut, yang kita sudah tahu bahwa memang Indonesia atau dalam hal ini negara kita anti akan pornografi, dan juga sudah ada undang-undang yang mengatur, sehingga kalau kita lihat konstruksi penerapan pasalnya, ada dua pasal, yaitu adalah pasal undang-undang ETE, yaitu pasal 11 tahun 2008, dan juga pasal pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008. Dua pasal ini yang paling tidak akan menjadi fokus pemeriksaan terhadap 16 orang, yang dalam hal ini tahapannya masih menjadi saksi, dimintai keterangan pada esok hari, karena paling tidak ada beberapa hal yang akan menjadi fokus, yang pertama apa alasan mereka kemudian masih mau, dimintai kesediaannya untuk menjadi pemeran dalam film dewasa yang tentu itu melanggar undang-undang, dan kemudian ada juga beberapa nama diantaranya, kita tahu mereka sebagian besar-besar dari selebgram, dan juga kemudian artis, satu orang yang mungkin namanya sudah beredar di media sosial hingga saat ini kita tahu adalah si Sky. Padahal si Sky ini yang juga kemudian tidak akan menjadi fokus, di mana dirinya pun juga pernah terjerat dalam kasus yang sama, yaitu adalah kasus pornografi dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Mengapa kemudian hal ini ia ulangi lagi? Paling tidak fokus utamanya berada di sana, mulai dari motif hingga kemudian keikutsertaan dalam proses produksi total 120 film, dalam kunur waktu hampir satu tahun belakangan ini. Tapi kita pertanyaan besarnya tentu berada apakah kemudian nanti dari status saksi ke 16 pemeran dalam film porno ini apakah akan dinaikkan sebagai tersangka? Tentu ini adalah total kewarangan dari penyidik, kita masih akan menunggu bagaimana kemudian jalannya pemanggilan dari ke 16 pemeran film porno tersebut pada esok hari. Dan tentu juga kalau memang kita melihat apakah kemungkinan akan ada penambahan tersangka lain tidak hanya berhenti pada kasus pornografinya saja, karena tadi yang saya sebutkan ada dua pasal yang menjadi fokus oleh Polda Metro Jaya, yaitu pasal Undang-Undang ITE dan juga pasal pornografi, tapi kita tahu bersama jika kasus ini kemudian beserta juga kasus-kasus kriminal lainnya, seperti misalnya kasus pencucian uang dan juga kasus perdagangan orang. Kami sudah menanyakan hal ini kepada pihak kepolisian dalam hal ini adalah Humas Polda Metro Jaya, memang belum diketahui pasti apakah kemudian pihak kepolisian akan merambah ke sana, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada tindak pidana kriminal lainnya yang bisa dikenakan dalam proses penyelidikan terhadap 16 orang saksi pada esok hari. Jadi kita akan tunggu bagaimana kemudian apakah ke-16 pemeran ini akan datang pada esok hari memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan juga bagaimana proses penyelidikannya. Saya kembalikan dulu ke Alfat di studio. Baik, Maria Asegaf mengabarkan mengenai perkembangan kasus tersebut. 16 orang kita akan tunggu kedatangannya di pemeriksaan untuk besok hari.